Sebelah keempat kelompok 2 yang berusia di Panggung Ina. Oke, itu mana yang kira-kira. Mohon tenang ya, tidak bersuara dan risik. Terima kasih. Di Sumida, semua desa yang dikelilingi oleh hampiran sawah hijau dan gunungan yang megah. Tinggallah seorang pangeran bernama Serunting. Pada suatu hari yang cerah, Serunting memutuskan untuk menikah Hisipi. Seorang wanita sederhana yang hidupnya tidak pernah terkait dengan kehidupan Hisipi. Meskipun Hisipi yang awalnya ragu-ragu, dia dengan tulus menerima Serunting sebagai suaminya, dan bersedia tinggal di istana yang megah, Naimu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Adinda, akhir-akhir ini engkau selalu terlihat muruh. Apakah ada sesuatu yang menakutkan pikiranmu? Kepanya, aku sedang memikirkan si Padiku, Arya Tepim. Ya, tinggal seorang diri di kampung setelah kerja ayam dan iku. Oh, jadi itu yang menakutkan pikiranmu. Hmm, bagaimana kalau kita ajak saja Arya untuk tinggal di sini? Sungguh, bolehkah Kak Kanda? Arya pasti akan sangat senang bisa tinggal di sini. Betul saja, Adinda. Terima kasih Kak Kanda. Arya, maka kamu tinggal bersama kami di istana? Kak Kanda, Kak Kanda tidak tega melihatmu tinggal sendirian di desa ini? Iya, kamu tidak perlu lagi untuk rekor pekerja. Bagaimana? Sebelumnya, aku minta maaf, Kak. Tetapi, aku lebih suka tinggal di desa ini. Sambil menguruslah kesanian di peninggalan ayah, Adinda. Aku tidak mengerti jawab pikiranmu, Adinda. Sudah, Kak Kanda. Jika memang sudah keputusannya, bagaimana lagi? Oh iya, Kak Serunting belum pernah kan melihat keputus peninggalan ayah di ibu kami. Apakah Kakak ingin melihatnya? Ini dia bagus, ayo kita lihat. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati inilah lahan tinggalan air yang dibuka sesuai amanat air yang dibu lahan ini akan dibagi menjadi dua setengahnya untuk ku dan setengahnya untuk kak Siti wah luas juga ya kubun ini hmm bagaimana kalau kita paksa Mbak Tuhan sebagai pembatas pembatas untuk apa makanda biarlah Arya saja yang mengurusnya untuk sebagai pembatas saja Dinda agar kita tahu bagaimana yang yang kita pembatas ya baiklah akan mencarikan pohon sebagai pembatas terima kasih terima kasih kemudian terjadi sebuah keajaiban di batang pohon pembatas itu tumbuh jamur emas yang indah namun hanya di sisi yang mengarah kelahan milik area tebing bagian yang milik Siti hanya tumbuh jamur biasa mas 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 sungguh untung saja untung saja aku mendapatkan si Puan yang bagian sini dengan menggunakan jamur-jamur emas ini aku bisa menabung dan menggunakan sisanya untuk kebutuhan sehari-hariku hai hai Arya dari mana kau mendapatkan jamur emas ini tentu aku mendapatkan dari sepuhanku kak kau kau bahwa kau telah menukar posisi batang pohon ini kan sehingga jamur emas selama saya tumbuh ke arahku malah tumbuh ke arahku kak untuk apa aku melakukan hal seperti itu kau kau ingin mendapatkan seluruh emas ini kan kau tidak ingin membagikannya denganku hah bilang saja Arya kak aku tidak mungkin melakukan hal seperti itu dan lagi pula kalau pun gak gak mau jamur emas itu aku misalnya memberikannya kepadamu semua jamur-jamur emas ini adalah milikku dan kau tidak berhak mendapatkannya sedikitpun kalau kau mau ayo kita bertarung bertarung bertarung? baiklah beri aku waktu 2 hari sebesar kali ini terima kasih 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 Siti Terima kasih 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 Terima kasih